Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys ini kita kali ini kita mau sedikit compare guys ya antara tiga mobil yaitu Nissan Skyline GTR R34 ya guys ya kita disini kita punya tiga brand disini ini dari yang paling yang agak rame lah guys ya agak viral itu mobil dari Hot Wheels ini dari collector set guys yang ada empat ada aerolift yang ada R32 33 sama 34 kemudian eh yang menengah ini ada mini GT yang baru-baru rilis ya guys ya kemudian ada Inno guys ini kebetulan yang Inno kita cari yang polos hitam tuh belum punya kita guys jadi kita pakai yang minus yang kita punya guys setelah agak mewakili lah guys ya oke langsung aja guys kita gini lah oke guys kalau kita lihat dari ukuran yang Hot Wheels ini agak lebih besar ya guys ketimbang yang lain guys ya dia kalau masalah detail sih oke lah dia catnya lumayan bagus finishing cuman ada kayak kayak kotor gitu guys guys ya ini ban karet ya guys ya yang premium ini yang Hot Wheels guys oleh Mini GT ya ini ini di tengah ya dari tiga ini dia di tengah-tengah nih dari harganya tapi harganya di bawah ini guys ini lebih ke goreng guys ini harganya cuman 140an tapi detail yang kita dapatkan tuh wah cakep ya tuh saya lihat guys sebelahnya itu sudah skyline gitu ya ini nggak ada di Hot Wheels nggak ada cuman ada BNR34 logo nisain tapi nisainnya nggak kelihatan ada ada sama-sama GTR nya nah kalian Mini GT dia lampunya udah Mika ya guys ya tuh dan kalau di Mini GT sih dia ada defogger belakang dan interiornya lumayan lah guys lumayan spion juga ada banyak rolling nah ini yang agak spesial guys ini sesuai juga sih sama harganya ini dari di angka 4,5 kalau nggak salah terhadap ini guys ya ini guys ini kalau dari detail pun ini udah cakep sih guys tuh ininya pun sampai ininya kayak ada plastik nimbul gitu guys kalau di Mini GT kan cuman tampu aja guys ini lampu yang merah ini guys tuh sama di spoiler nya juga ada karbonnya nih logo nisainya lebih agak kebaca lah guys sama-sama semuanya ada skyline disini kayaknya skyline fish pack wah ini bimungnya memang keren guys dia ada rear defogger juga cuman nggak begitu kelihatan guys nah ini yang nggak ada obat guys interiornya guys coba lihat tuh guys ada seatbelt nya guys tuh setirnya warna biru tuh 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 keren guys cakep sih kalau depannya ini sama-sama hot wheel guys ya itunya apa hood nya guys hood nya sama cuman ini ada karbon aja dia sama-sama ada wiper nya tuh depannya tuh depannya tuh kalau depannya ya hot wheel ya cuman tampu aja ini lampu nya guys kalau ini kan udah kalau kita lihat tadi apalagi ya dari kalau ini ini nih guys dia kelihatannya lihat spionnya guys spionnya dia ada kayak reflektor gitu guys ya lebih mirip lah dengan kaca kan nggak polos-polos banget kalau ban tuh kalau ban nih kebetulan velek nya emang kasih minus guys ya ini ada cakram cuman nggak kelihatan guys ini ada di spionnya nih ini ada di spionnya nih kalau mini gg ini guys lebih mirip asli sih ini ini gg sebenarnya kalau inno yang aslinya tuh yang versi yang normal ya bentar kayak gini-gini nih guys indonya guys tuh versinya kan cakramnya gitu guys ini masih murah nih guys yang milenium budget ini tapi nggak nggak goreng kalau udah nggak murah nah gitulah guys mungkin sedikit banyak perbandingan ya guys ya R34 kalau harga ini ini yang paling murah guys kalau mau diambil sekarang nih perbulan Februari 2023 guys nih kalian beli yang mini GT ini R34 udah dapet nih udah keren sih detailnya detailnya dapet juga guys tuh kalau ini terakhir ya saya lihat di 300an nih guys ini yang kolektor set ini guys ya ini dia sepaket sama ini ya sama 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 ini air relief kalau ini ini emang premium sih guys dia kan pakai tempatnya kayak gini kan dan minus sesuai lah guys ini sekarang udah 450 kalau nggak salah tapi kalau yang cakep sih memang cakep ini nggak ganti velg aja nih guys udah keren nih seleng ganti velg ganti velg udah auto keren nanti kita coba kita coba tes ganti velg ya gimana jadinya oke kayak gini guys maaf maka lagi